Setelah malam ini, HCTP kembali akan memberikan kejutan bagi bayi yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2023. Dan malam hari ini saya sudah berada di Ruangan Bersalin, Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, tentunya untuk menunggu bayi yang akan lahir pada tanggal 24 Agustus pada malam hari ini. Kita berharap bahwa pada pukul 00 atau tepatnya masuk pada tanggal 24 Agustus 2023 tahun ini atau hari ini, ada sosok bayi yang akan lahir dan tentunya akan mendapatkan kejutan dari HCTP berupa biaya persalinan sebesar 5 juta rupiah dan berikut sejumlah bikisan gemes dari HCTP yang tentunya akan diberikan bagi bayi yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2023. Saya Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. SCTV kembali memberikan kejutan kepada bayi yang lahir 24 Agustus kemarin, tepat hari ulang tahun ke-33 SCTV. Kru sudah menunggu di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk menyambut lahiran bayi yang beruntung mendapatkan hadiah ulang tahun dari SCTV. Tepat pukul 1 dini hari, bayi perempuan dengan panjang 47 cm dan berat 2,5 kg lahir. Anak pasangan Stefanus dan Yolanda itu langsung diberi nama Citra. Ini anak yang berapa? Anak yang kedua. Yang kedua ya. Yang pertama berapa tahun? Empat. Empat tahun ya. Nah bagaimana perasaan Anda setelah anak ini lahir? Ya kalau saya pribadi sih senang. Senang bersyukur. Bersyukur ya. Memang kemarin berapa hari merasakan ingin melahirkan ini? May tua. Ini tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja. Tadi kami sedang jalan-jalan sore. Tiba-tiba pada saat jalan-jalan kunjungi keluarga, tiba-tiba sudah mulai rasa belakangnya sakit. SCTV memberikan hadiah sebesar 5 juta rupiah kepada pasangan yang berbahagia ini. Tidak hanya itu, SCTV juga memberikan sejumlah paket perlengkapan bayi. Kalau repotnya sih seperti biasa saja. Semua ibu-ibu pastikan punya kesulitan masing-masing. Cuman ini bagus. Dia untuk proses persalinannya tidak makan waktu yang cukup. Lama pulang tahun SCTV ke-33. Terus maju jadi yang terbaik. SCTV satu untuk semua. Sementara itu di tim Mika, Marcelus Maturan lahir dalam kondisi sehat di RSUD Kabupaten Mimika. Bayi laki-laki ini menjadi salah satu yang beruntung karena lahir bertepatan dengan hari ulang tahun SCTV yang ke-33 tahun. Marcelus lahir tanggal 24 Agustus, pukul 5 dini hari dari pasangan suami istri Emanuel Maturan dan Marcelina Reyaan. SCTV juga memberikan bingkisan kepada Marcelus berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah sebagai kado ulang tahun SCTV. Sang ayah Emanuel legah setelah begadang semalam suntuk menunggu kelahiran putranya melalui proses persalinan yang lancar. Jadi Tuhan senang sekali. Tahibnya dengan selamat, semoga berjalan dengan lancar. Walaupun apa, tahan marah dari malam sampai pagi ke tahan sinu yang berkembangkan. Karena dengan campur tangan, ini anak keempat. Yang pertama cuwo, kedua ciwo, ketiga ciwo, dan keempat cuwo lagi. Jadi dua pasangnya. Ya, dinamakan titiknya, namanya Marcelus Maturan. Proses persalinannya Ibu Marcelina berjalan dengan baik, melahirkan jam 5 lewat 15. Berat badannya 34-34 gram. Panjang badannya 49, mengkar kepala 33 cm. Ibu dan bayinya sehat. Mereka juga mengucapkan selamat ulang tahun SCTV ke-33 tahun. Semoga menjadi stasiun televisi yang terbaik dan selalu dicintai masyarakat. Selamat ulang tahun SCTV ke-33 tahun. SCTV yang memakan di susu BS. Dari Mimika dan Merauke, Igo Batmumulin dan Muhammad Rituan melaporkan. Selamat menikmati.